Informasi selanjutnya, dari hasil pantauan melalui udara menggunakan helikopter milik BNPB. Hasilnya tidak ditemukan hotspot, terutama di daerah Banyung Lincir, Kabupaten Musi, Baju Asin. Setelah melaksanakan apel siaga dan simulasi kebakaran hutan dan lahan, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lili Kurniawan memantau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di Banyung Lincir, Kabupaten Musi, Baju Asin, melalui udara menggunakan helikopter. Lili Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan BNPB mengatakan, berdasarkan informasi awal adanya hotspot di lokasi tersebut, namun dari pantauan langsung tidak ditemukan hotspot. Selain itu, berdasarkan hasil pantauan udara, bajak hutan yang berfungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang akan berdampak pada permasalahan lingkungan di Sumatera Selatan. Ya, jadi tadi kita sudah coba lihat ya dari Palembang sampai ke perbatasan Jambi. Kita muter di daerah itu. Info awal ada kebakaran di sana, ada titik panas di sana. Tapi setelah kita cek ternyata tidak ada. Memang dalam situasi siang itu memang ada kemunculan-kemunculan panas hotspot yang kadang-kadang itu tidak sama dengan yang kita duga. Ditambahkan Lili, perlunya adanya mitigasi awal dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada puncak musim kemarau. Eki Saputra, PAL TV